Hai semuanya ketemu lagi di video belanjaan Sopapama udah lama banget ya mama absen nggak upload video cuman paling ke short dong ya Nah kali ini mama kedatengan paket yang agak gede jadi sudah lama mama sebenarnya pengen beli barang ini tapi masih maju mundur karena harganya lumayan mahal ya dan kalau dilihat secara fungsi apakah worth it dibanding dengan harganya dan karena lama kelamaan kok sepertinya memang butuh jadi mama memutuskan untuk beli produk satu ini penasaran yuk kita buka dan ya mama beli spin scrubber kit dari good papa apakah good like papa ya kita lihat dalamnya sebelumnya mama mau komen dulu soal packagingnya untuk packagingnya lumayan Sevya pakai bubble wrap dua lapis tapi enggak pakai kotak kayu jadinya disini kelihatan kayak boxnya itu agak agak peok-peok dikit kayak gitu tapi sepertinya tidak melukai barang yang ada di dalamnya karena cuman dikit banget tapi kalau seumpama mama memang takut terjadi sesuatu ya mending nanti bisa request pakai apa packaging kayu Oke mari kita buka kardusnya ya wala seperti ini isinya di atas itu udah kelihatannya itu ada manual booknya disitu kita udah dilihatin kita dapat apa aja ya kemudian part partnya itu apa aja kemudian cara pemasangannya cara untuk ngecharge dan lain sebagainya Oke sekarang kita coba lihat untuk brushnya di dari good papa ini kita dipekali empat macam brush yang pertama ini adalah brush yang biasa dipakai untuk pojok-pojok-pojokan gitu yang sempit-sempit seperti itu lipatan-lipatan kayak mungkin kalau di kamar mandi pojok-pojokan lantai seperti itu bisa pakai ini ngebersihinnya nah kemudian yang kedua ini biasanya buat bersihin kayak wastafel atau apa sih itu namanya kompor kayak gitu bisa pakai yang kecil ini karena memang areanya kecil kemudian yang besar ini lingkaran besar ini ini biasanya brush untuk yang area yang dataran yang besar seperti lantai kamar mandi nah bisa pakai ini biar lebih cepat kalau mau pakai yang kecil itu juga nggak apa-apa tapi ya lebih lama gitu ya Maya nah untuk brush yang bulat satu ini biasanya dipakai untuk membersihkan area-area yang cembung-cembung seperti itu eh cekung sorry atau cembung juga bisa ya sama mama kemarin juga lihat ada yang bersihin langit-langit pakai itu juga bisa oke sekarang kita lihat bawahnya ya ada apa Oh ternyata ada alatnya nah yang ini sepertinya stick penghubung biar lebih panjang kemudian ini kita juga dapat gantungan ya ditempel di dinding gitu mama nggak yakin sih ini kuat apa nggak soalnya cuma tempelan kayak gitu biasanya cepet lepas oke ini dia mesin utamanya ya sepertinya baterainya ada di atas ini ini adalah part yang nggak boleh kena air gitu tapi kalau kena ciprat-cipratan aja katanya boleh sih tapi ya mending ya mending dihindari ya daripada kenapa-kenapa nah ini adalah tombol powernya ya ini pertama kali mama nyalain ini nggak tahu kenapa langsung kedip-kedip tiga kayak gitu tapi kalau mama baca di buku manualnya jadi untuk tekan sekali untuk menyalakan alatnya dengan kecepatan brush yang pertama kecepatan putaran pertama kemudian tekan kedua untuk meningkatkan kecepatan putaran terus pencet ketiga buat matiin nah yang ini adalah lubang colokannya ya buat ngecas ada di situ jadi kalau mama baca sih ngecasnya cuma satu jam ya dan emang bener sih untuk cas pertama mama ini satu jam juga udah penuh jadi nanti ketika udah penuh tuh indikator baterainya tuh nyala semua kan ada tiga tuh 123 nah itu tiga-tiganya bakal nyala berarti udah penuh semuanya nggak kedip-kedip dan ini adalah bagian dari kepala sikatnya nah kepala sikatnya ini bisa di adjust ya bisa di rotate 28 derajat 56 derajat dan 84 derajat gitu mama coba adjust ya jadi ini harus di tekan dulu ada tombolnya kanan kiri itu baru bisa di apa ditekuk-tekuk kayak gitu ini agak susah ya buat nah apa namanya adjust posisinya kayaknya karena mama yang kurang kuat agak letoi nah sampai ada bunyi ceklek gitu ya berarti itu posisinya udah benar yang ini lubang sambungannya ini apa namanya buat head brush-nya nah ini yang terakhir kita dapat unit charger-nya ya charger-nya modelnya ya biasa aja ada adapternya kemudian kabelnya ya agak gepeng-gepeng gitu kayaknya ini hati-hati ya mungkin kalau kebanyakan diputar-putar atau digulung waktu panas ini gampang apa namanya putus jadi kalau habis dipakai maksudnya habis ngecas kayak gitu dicopot didiemin dulu bentar mam biasanya kalau untuk charger-charger kayak gini tuh biar kalau pas digulung atau ditukuk-tekuk gitu gak gampang putus gitu jadi biar awet dan tahan lama nah sekarang kita ulang ya apa aja sih yang kita dapetin dalam boxnya itu nah ini ada gagang gagangnya kemudian ini adalah untuk sambungannya nah ini pas nyambungin harus ditekan ya tombolnya dan ini adalah bagian dari head brush-nya gantungan dan unit charger brush head-nya ada 4 biji sikatnya dirapiin dulu lah biar kayak OCD sekarang waktunya kita sambung pakai sambungan yang pendek dulu ya soalnya kameranya gak nyampe kalau langsung panjang riwa juga oke jadi gini caranya dipencet dulu tombolnya yang buat nyambungin kemudian baru kita masukkan pelan-pelan sampai klik gak ada sih bunyi klik gitu cuman kalau kita lepas tombolnya itu jadi udah kayak ngunci gitu seperti itu kemudian kita coba buat sambungin kepala brush-nya kita pasin ya bent shape-nya antara gagang dan brush-nya oke sudah gitu aja terus kita coba nyalakan mesinnya tapi ini mama tekuk dulu ya ini kameranya gak nyampe nih gak kelihatan kan jadi mau mama tekuk dulu biar kelihatan semua oke udah nekuk tapi tetap mepet ya sudah ya kita nyalakan nah ini putaran yang pertama kita coba yang kedua ya seperti apa kecepatannya tit ya dan lebih kencang kita pencet yang ketiga ya mati benar berarti ya kita coba lagi biar biar afdol ya coba nah kita nyalakan ya itu kalau mama lihat itu lampu indikatornya itu satu ya nah seperti ini baterainya juga tinggal segitu ini awalnya jadi perlu di charge ya habis ini nah sekarang kita coba taruh di bawah kayak apa sih rasanya jadi alatnya ini cukup berat ya jadi pas dia nempel di apa namanya di surface apa sih bahasa inggrisnya surface di alas di dataran ya di surface lah yang datar gitu nah itu kayak kalau di lantai gitu tuh rasanya tuh ya berat jadinya kita gak gak perlu yang neken kayak gitu loh jadi dia udah lumayan neken kita coba brush yang lain juga oke kita nyalakan apakah ada perbedaan ya sama saja gak ada beda bedanya cuma berasnya doang oke ini kenceng ya kayaknya lumayan ini kalau buat bersih-bersih nanti mama bakal bikin video hasil dari bersih-bersihnya juga biar mama mama semua tau hasil dari good papa ini apakah hard to buy atau enggak oke sekarang kita coba untuk versi panjangnya ya jadi ini extensionnya kita pasang sama kayak tadi kita masang harus dipencet dulu tombolnya baru dimasukin gagangnya gitu seperti ini kita coba pasang brushnya lagi dan kita coba nyalakan siapa tau ternyata extensionnya bermasalah atau enggak ya semoga aja enggak kita coba nyalakan oke dan ternyata tidak masalah alhamdulillah nah sekarang kita lihat seberapa panjang si good papa ini nah ini mama butuh bantuan papa buat ngeliatin oh ya ini ada stiker garansi satu tahun ya jadi ini garansinya satu tahun kalau di apa namanya seller ini oke sekarang kita panggil bala bantuan papa ya kelihatan ya ini lumayan panjang biar enggak bongkok nah ini mama sambil sambil ngetras kelihatan kelihatan oke sekarang waktunya kita ngecas untuk pertama kali nah karena mama belum tahu nih kayak gitu mama baca dulu manualnya nah di manualnya ini cuma ditulisin ya di cas selama satu jam selebihnya itu atau kalau indikatornya udah full dicabut aja kayak gitu terus kalau di gambarnya ini kan dipasang semua ya ini ya jadi ya mama ikutin aja dulu kalau logikanya kan baterainya ada di apa namanya gagangnya itu ya gagang yang paling atas itu harusnya gak usah dipasang bawahnya extension sama head brushnya juga gak apa-apa kali ya tapi untuk pertama kali ya ikutin aja lah gambarnya oke mari coba kita cas oke dan nyala ya masuk berarti itu indikatornya kedip-kedip sekarang baru di level 1 baterainya itu pun masih kedip-kedip kayak gitu kita tunggu selama satu jam semoga full ya oke sampai ketemu di video selanjutnya ya terima kasih sudah selalu mantengin video belanjaan mama jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan lonceng biar gak ketinggalan video belanjaan mama terkini semoga bermanfaat ya thank you and bye 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 Terima kasih.